Intro Menjadi putra orang nomor satu di negeri ini rupanya tak selalu menyenangkan. Begitulah yang dirasakan Kaesang Pangarep putra bungsu presiden Joko Widodo. Lantau seperti apa ya pengakuan Kaesang selama menjadi anak presiden berikut rangkuman Cumi Taufi. Menjadi putra seorang presiden tentu menyenangkan bagi sebagian orang. Namun cerita berbeda justru dirasakan Kaesang Pangarep. Karena terbiasa mandiri dan bebas melakukan aktivitas, Kaesang justru merasa tidak begitu nyaman saat pertama kali mendapat pengawalan sekelas VVIP. Pertama kali ya pasti ya risih ya dari dulu gak pernah kayak ada orang yang ikutin kemana-mana. Dan sekarang ya ada yang ngebantuin untuk ngejagain. Tapi ya selama emang tugasnya emang seperti itu ya harus diterima. Itu pertama kalinya dapat pengawalan ya itu kayak kan belum terbiasa dengan gaya saya. Pasti ya berlebihan ada orang jalan sedikit di minggirin. Padahal kan kita juga ya sama-sama jalan lah ya. Terus akhirnya setelah beberapa bulan akhirnya bisa menyesuaikan dengan gaya saya. Udah jalan ya jalan aja. Ada orang halangin ya biarin halangin aja. Langkah Kaesang sebagai anak presiden pun tak lepas dari pengawasan pas pampres yang setia mengiringinya selama 24 jam. Bahkan untuk urusan kehidupan pribadi Kaesang rupanya harus mencari kesempatan yang baik untuk berjumpa dengan kekasih hatinya. Ya kalau pas pacarannya enggak lah. Kalau pacarannya sendiri. Ya enggak lah sama-sama manusia butuh tidur semua. Iya saya tidur ya mereka tidur juga. Sebagai pribadi yang tak terbiasa dengan aturan protokol rel. Kaesang ingin hidup apa adanya dan tetap sederhana. Bahkan untuk urusan kendaraan Kaesang memilih mobil yang biasa-biasa saja. Biasa aja. Nanti buruk khusus bapak aja saya enggak. Kalau saya yang biasa aja lah. Inovar aja cukup. Yang penting kalau saya tuh enak didudukin bisa jalan. Nyampe tujuan udah itu aja apa yang penting. Walaupun menjadi putra presiden. Potret kehidupan Kaesang memang jauh berbeda dari anggapan banyak orang. Bungsu dari tiga bersaudara ini tak sungkan jalankan usahanya sendiri. Yang mungkin bagi sebagian orang menganggapnya tidak perlu. Mau panas, mau dingin harus betah namanya cari duet. Mau dimanapun harus betah. Pertimbangan pertama ya emang Jerebon itu salah satu kota yang biasanya untuk destinasi makanan ya. Terus kedua karena saya pengen makan empal ketong yaudah sekalian buka disini aja. Dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan pekerja keras, Kaesang nyatanya maafan sebagai seorang mahasiswa. Lantas agankah Kaesang segera menyusul kedua kakaknya menikah? Tentu video menarik lainnya di Cumi Tofi episode berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!